Berita Islami untuk Allah Alangkah baiknya, tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami Kali ini berita Islami akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaih salam adalah sosok Brahma dalam Hindu Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen dan Islam memiliki kesamaan Baik dalam ajaran tawhid maupun tasawufnya Semua kitab-kitab mereka juga berbicara tentang keesaan Tuhan Kalki avatar dan narasangsa adalah diantara banyak sebutan Yang digunakan untuk guru spiritual ataupun nabi akhir jaman Jadi ketauhitan semua agama terlihat memiliki asal-usul yang sama Ibrahim dikenal sebagai bapak tawhid atau monoteisme Bagi semua bangsa dan agama Karena Ibrahim lah yang paling sukses mengokohkan doktrin-doktrin tawhid Warisan guru-guru spiritual sebelumnya Dikenal juga sebagai bapak sufisme atau monisme Yaitu prinsip kemanunggalan Tuhan dalam segala eksistensi Bagi semua bangsa dan agama Ibrahim digambarkan sebagai sosok paripurna Pencari hakikat Tuhan dan sukses mencapai makom Rabani Ia pun berhasil menghadap menyatukan wajahnya dengan wajah Allah Setelah menyingkap banyak tabir Salah satu pengalaman Ibrahim ini menjadi doktrin hakikat Dalam bacaan sholat kita sampai hari ini Ini wajah tuwajhia Quran surat Al-An'am 79 Perjalanan Ibrahim mencari Tuhan adalah perjalanan sufistik Jiwa menuju alam metafisik murni Bintang bulan dan matahari Diriwayatkan sebagai metafor para guru Ibrahim Dalam penampakan spiritual Jadi Ibrahim tidak pernah menganggap Bintang bulan dan matahari sebagai Tuhan Menariknya ayat serupa juga ditemukan dalam Upanishad Tidak matahari, tidak bulan, juga tidak bintang-bintang yang menggambarkan dirimu Mondok Upanishad 2.2.15 dan Setas Satara Upanishad 6 ayat 14 Banyak yang meyakini Ibrahim, Abraham, 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 Abraham Yang memiliki salah satu istri bernama Sarah ini Adalah sosok yang juga disebut sebagai Brahma dalam tradisi Hindu Yang beristrikan Sarah Iswati Jika dilihat dari kemunculan Hindu Sekitar tahun 1700 sebelum masehi Ini sangatlah dekat dengan masa Ibrahim Sekitar tahun 2100 sebelum masehi Hindu diambil dari nama Sindu, bahasa Persia Atau Indus, bahasa Inggris Yaitu sebuah sungai yang memelah Pakistan Jika Brahma adalah Ibrahim Maka secara geografis juga dimungkinkan Ia memiliki pengaruh sampai ke wilayah Sindu atau India Ibrahim berasal dari suku Ur Di kota Babylon Mesopotamia Kuno Atau Irak untuk saat sekarang Sejumlah sumber menyebutkan Suku Ur berkembang menjadi Urayan Aryan atau Arya Orang-orang India di seberang sungai Indus Juga disebut sebagai orang-orang Arya yang hijrah ke sana Ibrahim pernah mengembara sampai ke Siam atau Syurya Ia juga datang ke Mekah Meninggikan tapak Kabah Dan menempatkan Ismail untuk mendiami lembah itu Dan menjadi datuk dari bangsa Arab Ia wafat di Hebron, kanaan Palestina Di sini Ishak menjadi leluhur bagi Bani Israel Suku-suku Iran, Zimran, Caksan, Wedan, Midian, Isbak, dan Suah Dari Bibel menyebutkan Bahwa ia juga memiliki istri bernama Keturah Dan anak keturunan Keturah inilah Yang berkembang dan menyebarkan ajaran Ibrahim ke wilayah timur Yang merujuk ke wilayah India Hindu berkembang di India Hanya berselang satu hingga tiga abad setelah Ibrahim Banyak sekali kesamaan bahasa Antara Arya India dengan orang-orang Ur di Mesopotamia Sebuah indikasi adanya migrasi peradaban Dari Mesopotamia ke Tanah Sindu Mengapa Brahma atau Ibrahim dituhankan di India? Dalam makna tertentu Tuhan atau Brahman bertajali Dan bereinkarnasi pada diri Ibrahim Brahma adalah wujud dhohir dari dimensi ketuhanan atau Brahman Ibrahim adalah simbol dari sang Tuhan Sosok utusan yang memiliki ahlak Tuhan Serta manifestasi dari asma Tuhan atau Brahman itu sendiri Seperti halnya patung atau Ka'bah Itu semua bukan Tuhan Bukan pula sesembahan Namun Qiblat tetap diperlukan sebagai arah ruku Sujud sebagai wasilah menuju Tuhan Nama Brahma diidentikan dengan nama Agni atau Api Bukan kebetulan jika Ibrahim juga terkenal dengan kemampuannya menguasai elemen Api Ia tidak terbakar saat dihukum Namrud Tidak mustahil jika hal ini berkembang menjadi sebuah mitologi dalam Hindu Bahwa beliau adalah Dewa Api Dalam Upanishad disebutkan Api bahkan tak dapat menyentuh rambut sang Brahma Upanishad 305 ayat 6 Hipotesis Nabi Ibrahim sebagai sosok Brahma dalam Hindu Perlu pengujian lebih lanjut Studi terhadap sejarah kuno tidak selalu mudah Untuk menemukan titik temu Kebenarannya tidak sesederhana ilmu cocok logi Walaupun berbagai kesamaan ini mengonfirmasi Dan menguatkan dugaan kita Oke para sahabat berita islami Semoga apa yang kita sampaikan Bermanfaat untuk kita semua Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan Tetaplah stay tune di channel berita islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton